Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Ye. Dalam video ini kami akan membahas tentang event Ultimatum. Kisah ini tidak terjadi di Universe Utama atau 616, melainkan di Ultimate Universe alias 1610. Cerita utamanya terdapat dalam komik Ultimatum isu 1-5, sedangkan kejadian pemicunya terdapat dalam komik Ultimates 3 isu 1-5. Di Universe ini, Scarlet Witch bersama Quicksilver tergabung dalam tim superhero bernama Ultimates. Walaupun merupakan saudara, Wanda dan Pietro menjalin hubungan cinta, bahkan sampai melaksanakan aktivitas netnot ahoy-ahoy. Tanpa mereka ketahui, robot Ultron juga jatuh cinta kepada Wanda. Namun Ultron menyadari bahwa Wanda hanya mencintai Pietro. Karena itu, Ultron secara diam-diam menembak Wanda hingga Wanda tewas. Pietro sebenarnya sudah berusaha menangkap peluru itu, tapi gagal sebab peluru itu mampu menembus tangannya. Kematian Wanda tentu membuat Pietro sangat berduka. Para hero ingin mengungkap pelaku penembakan tersebut, jadi Ultimates melaksanakan penyelidikan. Kematian Wanda juga memicu campur tangan dari Magneto. Dia memimpin tim Brotherhood of the Mutants menyerang markas Ultimates, mengambil jenasa Wanda serta mengajak Pietro pergi. Pada akhirnya, segala penyelidikan berujung di Savage Land. Terjadi pertempuran antara Ultimates, Brotherhood, dan Ultron. Setelah Ultron digalahkan, Magneto bertengkar dengan Ultimates. Magneto masih merasa marah atas kematian Wanda, sedangkan Janet Vandine mengatakan bahwa ada kemungkinan Ultron membunuh Wanda karena pengaruh dari kekuatan Wanda sendiri. Situasi ini membuat Hawkeye muak, sehingga dia nekat menembak Magneto. Tetapi tembakannya tidak mengenai sasarannya sebab Pietro dengan cepat bergerak ke depan Magneto. Dengan demikian, Pietro lah yang tertembak dan meninggal. Ini jelas membuat Magneto murka. Maka dia mengacaukan tempat tersebut, merampas Mjornir dari Thor, dan membawa pergi jasad Pietro ke markasnya yang disebut Citadel. Mjornir yang ini memang tidak dilengkapi mantra kelayakan, jadi orang tidak harus worthy untuk bisa mengambilnya. Di Citadel, Magneto membaringkan mayat Pietro. Dia bersumpah bahwa umat manusia akan menerima pembalasan yang amat berat atas kematian Wanda dan Pietro. Sementara itu di tempat lain, terungkap bahwa segala kejadian ini sesungguhnya merupakan bagian dari rencana seseorang. Sosok yang menjadi dalang dibalik semua masalah ini ternyata adalah Dr. Doom. Suatu hari, Magneto benar-benar melaksanakan niatnya, yaitu mengacaukan kutub magnet bumi sehingga terjadi bencana cuaca dan lingkungan. Peristiwa ini disebut dengan nama Ultimatum Wave. Hujan deras disertai petir melanda Manhattan, disusul oleh tsunami yang datang menerjang. Akibatnya banyak orang yang tenggelam. Angel berenang sampai menemukan Dessler. Dia mengeluarkan Dessler dari air tapi terlambat. Dessler sudah meninggal. Bruce Banner sempat tenggelam juga tapi dengan cepat berubah menjadi Hulk dan bangkit dari air. Sedangkan Iron Man membawa Kapten Amerika yang sedang tak sadarkan diri. Ketika itu Peter Parker sedang bersama Kitty Pryde, tapi Peter segera pergi meninggalkan Kitty karena ingin menolong orang-orang. Di Latveria, Dr. Doom memanggil para pelayannya tapi tak mendapat tanggapan sama sekali. Dia kemudian menyadari bahwa segala di sekitarnya sudah membeku, termasuk manusia. Di gedung Baxter deting ditubruk oleh seekor paus. Sedangkan Susan Storm berjuang keras menahan gelombang tsunami menggunakan force field. Tekanan dalam upaya ini begitu besar, bahkan Susan sampai pingsan. Reed Richards yang marah menduga bahwa penyebab bencana ini pasti adalah Namor. Jadi dia bergegas pergi ke lautan. Reed akhirnya bisa bertemu dengan Namor yang mengaku bahwa dirinya tidak menyebabkan tsunami tadi. Namor beralasan bahwa dia tak akan pernah menyakiti Susan. Namun Reed sudah terlalu marah, sehingga memilih untuk membuat Namor pingsan dan mengikat Namor ke kendaraannya. Dalam komit fantastik for Requiem, Johnny Storm melesat terbang untuk memeriksa keadaan kota. Dia menjadi kaget lalu meluapkan amarahnya di dekat patung Liberty. Secara mengejutkan patung itu justru menelannya, hingga Johnny jatuh dalam penahanan di dimensi lain. Sosok yang menawannya adalah Dormammu yang berniat memanfaatkan kekuatan api Johnny supaya bisa menyerang dimensi bumi. Di markas X-Men, Profesor X menjerit dan terjatuh sehingga didatangi oleh Wolverine dan Cyclops. Charles memberitahu bahwa jutaan orang telah tewas, termasuk Dessler, Nightcrawler, dan Beast. Dengan menggunakan kekuatan telepatinya, Charles berbicara kepada para hero yang masih tersisa. Dia memberitahu bahwa Magnitolah pelaku bencana ini. Sesungguhnya Charles tahu bahwa dari dulu Magnitol sudah mempersiapkan rencana untuk menghabisi umat manusia. Tapi Charles tak menyangka bahwa Magnitol akan benar-benar melaksanakan rencana tersebut. Kini Charles menginstruksikan para hero agar bersatu demi mempersiapkan serbuan terhadap Citadel Magnitol. Dia juga mengirimkan sisa X-Men untuk ikut membantu. Walaupun begitu, tentu saja para hero tidak bisa langsung memikirkan tentang Magnito. Sebab mereka harus terlebih dahulu berfokus mengurusi para korban. Dalam upaya ini, militer mengerahkan banyak Giant Men untuk membantu menyingkirkan puing-puing. Di gedung Triskelion, Tony Stark datang sambil membawa Kapten Amerika yang masih belum terbangun. Ketika Kapten sedang dirawat, Tony dihampiri oleh Carol Danvers yang ingin membicarakan tentang rencana penyerbuan terhadap Magnito. Di markas Ultimates, Hank P. menjadi berukuran raksasa demi mencari Janet Van Dane. Dia melakukannya sambil membawa Hawkeye. Dalam pencarian ini, Clint Barton mengaku menemukan sesuatu, jadi dia meminta diturunkan. Clint melanjutkan penelusuran sendirian hingga melihat perbuatan yang amat mengejutkan, yaitu Blob sedang memakan badan Janet. Ketika Hank tahu itu, dia jelas murka. Hank langsung saja mencengkram Blob dan menggigit kepalanya sampai putus. Lalu Hank membawa mayat Janet ke Triskelion. Di patung Liberty, Thor menunggangi kuda terbang dan menemukan kekasihnya, Valkyrie yang terbaring tak bernyawa. Thor tidak ikhlas dengan kematian ini, maka dia nekat masuk ke Valhalla. Di sana Thor bertemu dengan Hela dan meminta supaya jiwa Valkyrie dikembalikan. Hela tentu tidak langsung mengabulkan permintaan tersebut. Pertama-tama Thor harus terlebih dahulu menghadapi banyak pasukan mayat. Dalam pertempuran ini, Thor dibantu pula oleh jiwa Kapten Amerika. Mereka berdua pun bertempur melawan para tentara Hela yang seolah tak ada habisnya. Sampai akhirnya pasukan itu berhenti sedangkan Hela muncul lagi. Hela memberitahu bahwa dia akan menghidupkan lagi Valkyrie tapi ada syaratnya, yaitu harus ada jiwa lain yang menggantikan Valkyrie. Kapten Amerika sempat bersedia menjadi penggantinya. Namun Thor menolak itu dan memutuskan bahwa dirinya lah yang akan tetap tinggal di Valhalla. Di tempat Profesor X ada seseorang yang datang, yaitu Magneto. Mereka berdua sempat berdebat sebentar sampai akhirnya Magneto mematahkan leher Charles. Setelah itu Magneto kembali ke Citadel. Di Manhattan, X-Men sedang mengumpulkan jenazah para mutan ketika tiba-tiba Jean Grey merasakan kematian Profesor X. Ini tentu menambah duka mereka. Bagi para mutan, kejahatan Magneto diikuti pula oleh tragedi lainnya. Dalam komik Ultimate X-Men isu 98 dan 99, sekolah X-Men diserang oleh kelompok yang dipimpin oleh William Stryker Jr. yang membenci mutan. Sebelumnya mereka sudah merampas teknologi Sentinel. Dengan persenjataan canggih tersebut, mereka berusaha melakukan pembantaian terhadap para siswa di sekolah. Untungnya ada bantuan yang datang yaitu Rogue, Juggernaut, Sabertooth, serta Vindicator yang mengenakan Guardian Armor. Sayangnya Sabertooth justru memilih pergi dari sana. Setelah diajak oleh Multiple Man alias Jamie Madrox untuk kembali mengabdi pada Magneto. Pada akhirnya Rogue berhasil menghabisi kelompok Stryker setelah menghisap kekuatan Firestar dan Juggernaut. Meskipun begitu, dalam peristiwa ini Psylocke, Vindicator, dan Juggernaut terbunuh. Di Citadel Magneto ada Mystic yang memakai wujud Scarlet Witch dan menyampaikan berbagai hasil dari tindakan Magneto. Tsunami di Manhattan menewaskan lebih dari 1 juta orang. Gunung-gunung berapi meletus di kawasan Amazon, gempa bumi mengguncang Wakanda. Sementara itu sebagian besar Eropa Timur membeku. Terungkap pula perbuatan mengerikan Magneto selain mengacaukan kutub magnet bumi. Selama berminggu-minggu sebelumnya, Magneto menyembunyikan Jamie Madrox. Dia menyurutnya terus-menerus membuat duplikat. Kini semua duplikat itu dikirimkan ke berbagai lokasi sambil dipasangi bom. Akibatnya terjadi ledakan di banyak tempat. Misalnya di Academy of Tomorrow di Chicago, yang menewaskan Emma Frost, Sunspot, Cannonball, Polaris, dan para siswa lainnya. Di Savage Land, Longshot, Forge, Detonator, serta Hard Drive disiksa dan dibunuh. Di Inggris, para duplikat Madrox meledakan gedung parlemen. Selain para pejabat, orang-orang yang ikut tewas di sana adalah kumpulan superhero Eropa yang disebut European Initiative. Salah satunya Kapten Britain. Sementara itu di Citadel, ada satu duplikat Madrox yang mendekati Magneto dan hendak meledakan bom yang dibawanya. Berbeda dengan para duplikat lain, rupanya duplikat ini justru marah kepada Magneto. Akan tetapi, Magneto dengan mudah menggunakan Mjornir untuk melemparkannya keluar dari Citadel. Di Triskelion ada masalah lainnya ketika datang banyak sekali Madrox yang dipasangi bom. Para tentara beserta Carol Danvers dan Iron Man berusaha menahan serangan ini. Mereka mendapat bantuan dengan munculnya Hawkeye dan Hank Pym yang membawa mayat Janet. Hank menyerahkan mayat Janet kepada Tony Stark. Dia menyuruh Tony melakukan sesuatu pada mayat itu berdasarkan suatu berkas penelitian yang bernama Jocasta Project. Setelah itu, Hank memancing pasukan Madrox. Sambil dikerubungi, Hank berjalan ke laut hingga tubuhnya meledak akibat bom yang dibawa para duplikat tersebut. Dalam komik Ultimate Fantastic Four isu 58-60, di gedung Baxter, The Thing sedang menemani Susan Storm yang masih belum siuman. Tiba-tiba kekuatan Susan menjadi tidak terkendali. Segala yang ada di sekitar Susan mulai menjadi tidak terlihat. Ditambah lagi muncul Force Field yang mendorong Ben Grimm dan menjatuhkannya dari gedung. Setelah bisa masuk kembali, Ben diberitahu oleh ilmuwan di sana bahwa tsunami menewaskan Franklin Storm, yaitu ayah Susan dan Johnny. Kondisi Susan juga masih belum membaik. Ibu Susan, yaitu Mary Storm, mengatakan bahwa dibutuhkan kecerdasan Mole Man untuk mengobati Susan. Karena itu, Ben langsung berangkat mencari Mole Man, sampai mampu mengajaknya ke gedung Baxter. Sesuai perkiraan Mary, Mole Man mampu mendeteksi kerusakan pada tubuh Susan. Namun, cara memulihkannya tidaklah mudah. Mereka harus mengatasi masalah secara langsung di dalam tubuh Susan. Untuk melakukannya, Mole Man bersama Ben menaiki pesawat yang dikecilkan menggunakan PIM Partikel. Dengan mengendarai pesawat ini, mereka memasuki tubuh Susan hingga berhasil mengatasi masalah pada tubuhnya. Walaupun semua perjuangan ini tidak mudah, berkat kerja keras Ben dan Mole Man, Susan akhirnya terbangun. Selanjutnya, Susan tentu ingin menemukan Johnny. Maka dia bersama Mary, Ben, dan Mole Man bersusah payah melakukan pencarian. Bahkan mereka harus pergi ke Atlantis demi menggunakan suatu alat pelacak canggih yang ada di sana. Dalam komik Ultimate Spider-Man isu 130-133, Spider-Man sedang menyelamatkan orang-orang. Dalam proses ini, Peter Parker menemukan mayat Daredevil. Ini membuat Peter sedih karena dia mengagumi Daredevil. Saat itu, Peter disertai pula oleh Hulk yang bisa diajak untuk menolong. Awalnya ini berjalan lancar. Sayangnya, Hulk sempat berubah menjadi Bruce Banner lalu sontak terkejut menyaksikan segala kerusakan dan kematian di sekitarnya. Dia mengira bahwa semua itu adalah perbuatannya. Akibatnya, Bruce tak mampu mengendalikan diri dan berubah lagi menjadi Hulk yang mengamuk mengejar-ngejar Peter. Saat sedang menghindari Hulk, Peter tiba di dekat Sanctum Sanctorum yang tidak luput dari kerusakan. Ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya karena Sanctum berfungsi untuk menahan para makhluk dari dimensi lain supaya tidak memasuki bumi. Dengan rusaknya Sanctum, para makhluk itu pun bisa keluar. Salah satunya adalah Nightmare yang memberikan teror kepada Peter dan Hulk. Peter tidak berdaya menghadapi teror ini. Untungnya, Hulk mampu menghantam Nightmare. Hingga Nightmare memilih untuk melarikan diri ke portal dimensi di reruntuhan Sanctum. Hulk yang marah merusak portal tersebut sehingga menyebabkan terjadinya ledakan energi sihir. Seusai ledakan tersebut, Hulk menemukan Spider Woman yang baru saja tiba. Hulk memburu Spider Woman sampai ditembaki rudal oleh helikopter militer. Akan tetapi, semua helikopter itu akhirnya memilih untuk pergi. Setelah Hulk menghancurkan satu helikopter dengan lemparan mobil. Di Sanctum Sanctorum, rusaknya portal membuat Dormammu bisa memasuki dimensi bumi. Saat itu, Dormammu juga sedang memanfaatkan kekuatan api Human Torch dengan cara mengurung Johnny di dalam kalung sihirnya. Dormammu dihadapi oleh Dr. Strange alias Stephen Strange Jr. Yang merupakan putra dari Stephen Strange Senior dengan Clea. Kesaktian Strange Jr. rupanya belum sehebat ayahnya. Dengan mudahnya, Dormammu mengendalikan ikat pinggang Strange supaya membelit badannya. Hingga kepalanya hancur. Lalu Dormammu menumburkan Strange ke puing-puing bangunan. Berikutnya, Dormammu didatangi oleh Susan Storm dan The Thing yang sudah berhasil melacak Johnny. The Thing bertarung melawan para monster. Sedangkan Susan menghadapi Dormammu. Dalam duel ini, Susan mengandalkan Science. Api membutuhkan oksigen. Jadi Susan menutupi kepala Dormammu dengan Force Field. Lalu Johnny disuruh mengeluarkan kekuatan apinya sebanyak mungkin. Cara ini berhasil. Dormammu berubah kewujud semacam manusia. Sedangkan Johnny terbebas dari kalung Dormammu. Di dekat situ muncul Kitty Pryde yang sedang mencari Peter Parker atas paksaan Mary Jane. Tapi yang dia temukan hanyalah topengnya. Kitty pun mengira bahwa Peter tewas dalam ledakan energi sihir tadi. Kitty mencintai Peter. Kitty jelas merasa sedih atas kematian Peter. Di patung Liberty, Valkyrie hidup kembali dan ditemukan oleh Tony Stark. Valkyrie memberitahukan bahwa Thor telah berkorban demi dirinya. Mereka berdua bergegas pergi ke Triskelion. Di sana Kapten Amerika rupanya sudah terbangun. Kepada Kapten, Hawkeye mengabarkan kematian Janet dan Hank Pym. Kapten mencintai Janet. Jadi dia merasa sedih. Meskipun begitu, Kapten menyadari bahwa dia harus terus berjuang. Kapten lalu memerintahkan agar para hero yang tersisa dikumpulkan supaya bisa melancarkan serbuan ke markas Magneto. Cerita Ultimatum akan kami lanjutkan dalam video bagian kedua. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook dan WhatsApp, live fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.